Persija Jakarta kembali berlatih usaha diliburkan selama 5 hari sejak minggu tanggal 3 kemarin Andri Tani dan kawan-kawan sudah terlihat merumput di Nirwana Park Banyang Sari pada Jumat waktu sore Walaupun skuad tak lengkap karena ada sejumlah nama dipanggil timnas Para pemain terlihat serius berlatih di bawah komando pelatih Persija Jakarta Thomas Doll Selain tim, perwakilan manajemen Persija Jakarta pun turut hadir menyaksikan skuad macan kemayuran ditempa Perwakilan manajemen yang dimaksud adalah Ambono Janurianto, selaku direktur utama Persija Jakarta Dalam kunjungannya, Ambono menekankan bahwa ia masih optimistis Persija Jakarta bisa kembali ke tren kemenangan Ia pun mengatakan perlunya dukungan moral dan juga mental bagi seluruh pemain Persija Jakarta Kami harus tetap memandang dengan optimis Tak perlu melihat hal yang sudah terjadi, yang diperlukan tim sekarang adalah dukungan moral dan juga mental Sehingga mereka bisa menghadapi tantangan-tantangan berikutnya, ujar Ambono Dirinya pun berdiskusi dengan Thomas Doll Tujuannya adalah mempersiapkan beberapa kemungkinan yang terjadi di masa depan Salah satunya adalah panggilan pemain ke timnas Untuk berikutnya, kami harus memikirkan bagaimana nanti tim bisa menghadapi beberapa situasi pertandingan Pada saat ada pemain kami yang dipanggil untuk membela timnas Maka dari itu, saya datang ke sini Persija Training Ground untuk berdiskusi dengan Coach Thomas Doll, kata Ambono Insya Allah, apa yang terjadi target utama kita adalah kami bisa tercapai di sisa laga paru pertama dan di putaran kedua nanti, ucap Ambono Terima kasih telah menonton!